Intro Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke, gimana hari ini? Mudah-mudahan tetap terus semangat ya. Di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa disonet bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak ya, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, untuk tema video kali ini, wow, temanya begitu dalam ya. Temanya adalah pancaran aura pesona kamu yang begitu memukau di mata dia membuatnya cinta mati dan kepikiran kamu terus. Nah, jadi pesona apa yang menurut dia memukau ada di dalam diri kamu sehingga membuat orang ini kepikiran terus sama kamu. Oke, langsung saja ya. Di sini Clarissa akan tarik energi ya yang mewakili energi teman-teman yang menonton reading-an video malam ini. Oke? Buat kalian semuanya yang mau gabung ya di pembacaan tarot, berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, teman-teman bisa silakan cat kontak WNJ Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Jadi, di touch aja ya, nggak usah ditelepon karena nanti akan ada tata cara dan langkah-langkahnya. Oke? Kita fokus lagi ke reading-an ya. Seperti apa pancaran aura pesona kamu yang memukau di mata dia sehingga membuat dia merasa kepikiran kamu terus. Ya? Seperti apakah pancaran auramu yang memukau di mata dia sehingga membuat dia kepikiran kamu terus. Kita ambil satu kartu ya di sini sebagai pembuka yang mewakili energi teman-teman semuanya. Eh, wah, bagus ya. Jika dilihat dari energi kartunya, bisa dibilang kamu memiliki banyak kelebihan ya, memiliki banyak pesona yang tidak dimiliki pada orang lain. Salah satunya, kamu tipikal seseorang yang bisa dibilang bisa diajak untuk serius, bisa diajak untuk berkomitmen, mampu memecahkan masalah kamu sendiri tanpa bantuan orang lain, dan kamu orangnya dewasa, tegas, bijaksana, sehingga dari situlah membuat orang ini merasa jatuh cinta, dan semakin ingin lebih dalam mengenal sisi terdalamnya kamu. Walaupun beberapa di antara kamu memang perkenalannya masih baru seumur jatuh, ya, tapi dengan bentuk rasa kasih sayang ketulusan yang kamu berikan buat dia, orang ini merasa terpukau banget ya sama kamu, ya, merasa disanjung banget, merasa disayangi banget, merasa diperhatikan banget, dan membuat orang ini semakin tertarik sama kamu. Walaupun memang yang aku lihat, hubungan kalian masih jauh dari kata sempurna, karena terkadang antara kamu dan dia disini ada perbedaan prinsip ya, beda pemikiran, tapi dia percaya, kalau dia bisa mengimbangi apapun perbedaan yang terjadi di dalam hubungan kamu, sehingga kedepannya tercipta, sebuah hubungan yang sangat indah. Kemudian disini aku juga melihat ya, kalau kamu ini orangnya memang ada sedikit rasa pencemburuh ya dari kamu, kamu orangnya sebenarnya lebih suka diperhatikan, ya, tapi, ya, dia merasa bahagia banget gitu loh, karena, ya, dari sifat salah satu kamu itulah yang menandakan kalau kamu benar-benar cinta sama dia, kalau kamu benar-benar merasa takut kehilangan dia, asalkan, rasa cemburunya masih dalam ambang yang normal, artinya tidak berlebihan, karena apapun yang berlebihan tentunya juga akan menjadi suasana hubungan kamu tidak indah dan tidak tenang, ya, dan disini kamu juga orangnya memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, ya, walaupun mungkin kamu seorang perempuan, ya, tapi, pola berpikir kamu ini kayak cowok, ya, dalam artian memiliki rasa tanggung jawab kepada orang tua kamu, memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga kamu, ya, yang membuat hati dia merasa tergugah, kamu ini spesial banget, karena dia nggak pernah menemukan seseorang yang kayak kamu, gitu ya, memang disini aku melihat kendala terbesar kalian adalah masalah jarak, karena kamu sama dia menjalani hubungan LDR, kalaupun tidak LDR, ya, aku melihat dia tidak bisa menemui kamu setiap saat, karena harus berdeling dengan pekerjaan yang sangat padat, tetapi, ya, dia berharap bahwa kamu ke depannya bisa mengerti akan keadaan dia, ya, dia berharap bahwa kamu bisa mengerti situasinya, gitu ya, karena bagaimanapun juga, walaupun kalian jarang berinteraksi ketemu secara langsung, tapi setidaknya kalian berdua bisa sama-sama menjaga hati, gitu ya, agar komitmen yang kalian buat, ke depannya menjadi sebuah komitmen yang indah, ke depannya, gitu ya, di sini aku melihat ya, kamu ini terkadang orangnya suka ngambekkan sama dia, terutama di saat orang ini tidak memberikan kabar sama kamu, ya, bisa dibilang, dia mengerti akan hal itu, tapi sebenarnya yang dia inginkan adalah, dia pengen pengertian kamu banget, karena bagaimanapun juga, ya, saat ini, apapun yang dia lakukan, ya, pekerjaan yang dia lakukan inilah yang membuat, dia tidak bisa bales cat kamu secara on time, tapi semata-mata ini dia tunjukkan sebagai rasa tanggung jawab dia, terhadap hubungan ini, karena apapun yang dia lakukan sekarang adalah untuk masa depan hubungan kalian berdua, gitu ya, oke, 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 Clarissa akan lihat lagi di sini ya, pancaran aura persona kamu yang memukau seperti apa yang membuat dia kepikiran kamu terus, kita lihat ya, oke, jika dilihat dari energi kartunya, Clarissa bisa melihat ya, kalau kamu itu orangnya bersungguh-sungguh dalam mencintai, kamu orangnya tidak terlalu banyak nuntut, dan kamu juga orangnya bisa menghargai orang lain, gitu ya, itulah alasan kenapa, kamu seolah-olah di mata dia memiliki pancaran aura yang begitu memukau, karena bagi dia tidak sembarangan orang yang memiliki sifat dan karakter seperti kamu, kamu pun juga tipikal seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri ya, walaupun sebenarnya banyak sekali beban yang kamu tanggung, tapi sifat kemandirian kamulah yang membuat bagi dia kamu memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain, kamu juga orangnya bisa menjadi tulang punggung ya, buat keluarga kamu, walaupun kamu bukan cowok ya, ataupun kamu bukan maksudnya itu anak yang pertama, tapi kualitas rasa tanggung jawab kamu ini ya, kamu bagaikan seorang pemimpin keluarga, gitu ya, itu yang membuat dia merasa tergila-gila sama kamu, di sini aku juga bisa merasakan ya, kamu juga orangnya itu memiliki satu pemikiran, satu konsep yang jelas ya, karena kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang, dan mimpi apa yang kamu harapkan di masa yang akan datang, karena di sini terlihat ya, mindset seseorang itu mempengaruhi kualitasnya, ya seperti kamu ya, cara berpikir kamu adalah cara berpikir jangka panjang ya, tentang mimpi memiliki rumah sendiri ya, bisa membahagiakan keluarga, sehingga membuat dia menilai kamu, kamu ini seseorang yang berkualitas gitu ya, walaupun kamu orangnya sedikit pemalu, ya orangnya juga sedikit gengsi, tapi aku yakin ya, bahwa orang ini memiliki cara tersendiri, membuat kamu merasa nyaman ya, ketika dekat bersama dia, bahkan yang aku lihat di sini, kalian berdua ketika tidak ada kabar, karena kesibukan, kalian berdua akan sama-sama saling mencari satu sama lain, gitu ya, karena ya pada dasarnya cinta yang kalian bangun ini, cinta yang begitu kuat, cinta yang berdasarkan dari hati, gitu ya, cinta yang benar-benar dari kesadaran penuh pikiran kalian ya, sehingga membuat hubungan kalian ke depannya akan susah dipisahkan, memang di sini aku melihat ya, terkadang pasangan kamu ini ada sifat kerasnya, tapi sebenarnya dia merasa takluk dan cinta sama kamu, jadi sekurang-kurangnya dia, ya aku yakin bahwa orang ini tuh mencintai kamu sepenuh hati, mencintai kamu dengan tulus, bahkan aku melihat di sini ada energi ya, yang seolah-olah menunjukkan orang ini tuh gak rela, apabila kamu meninggalkan dia secara sepihak, karena bagi dia, kamu sangat berharga, gitu ya, memang kendala terbesarnya kalian ini sebenarnya masalah waktu dan kesibukan, karena antara kamu dan dia sebenarnya gak sinkron waktunya, gitu ya, tapi bagaimanapun caranya orang ini kayak masih berusaha ya, di sela-sela kesibukan dia, dia masih berusaha meluangkan waktu dia untuk seseorang yang dia sayang, yaitu buat kamu, gitu ya, jadi kamu pun juga harus menyadari ya, kalau orang ini masih belum bisa memberikan waktu terbanyak dia buat kamu, tapi setidaknya dia masih menganggap kamu begitu berharga, ya buktinya ya dia masih mencoba meluangkan waktu, hanya sekedar si hai, ya wah, hanya sekedar menyapa kamu aja, gak apa-apa ya, itu adalah bentuk rasa tanggung jawab dia kepada hubungan, gitu ya, agar tidak dikira ya kamu melupakannya, agar tidak dikira ya dia menyepilikan kamu, seperti itu ya, disini sih memang aku melihat ya, kalau kamu itu juga bukan tipikal seseorang yang suka bergantung kepada orang lain, ya, selagi kamu mampu, ya, apapun akan kamu kerjakan, karena memang ini sudah terbentuk karakter kamu sejak dini, itulah yang membuat ya kamu ini memiliki nilai kualitas yang berbeda dibandingkan dengan orang pada umumnya, walaupun terkadang ya sering banget kebaikan kamu ini dimanfaatkan sama orang-orang yang gak bertanggung jawab ya, terkadang kamu juga sering dimanfaatkan sama teman-teman kamu, sama sirkel-sirkel kamu, tapi kamu memiliki pola pikir ya, bahwa kamu harus tetap berbuat baik kepada siapapun, dan itulah kelebihan yang memang tidak dimiliki orang lain, gitu ya, karena terkadang kan orang sekarang itu pendendam gitu ya, kejahatan harus dibaras dengan kejahatan, tapi kamu ini tidak, ya, biarkan orang berbuat jahat ke aku, yang penting aku selalu berbuat baik, sama orang-orang, itulah yang membuat dia selalu kepikiran terus sama kamu, seolah-olah dia gak rela apabila kamu dimiliki orang lain selain dia, berat ya, terus disini aku juga bisa merasakan ya, kamu tuh sebenarnya tipikal seseorang yang suka jarang menceritakan masalah pribadi kamu kepada siapapun, termasuk dia, gitu ya, karena ya kamu merasa, kamu tidak ingin membebankan diri kamu kepada orang lain, gitu ya, dan ini sudah terjadi ya, sering sekali di dalam kehidupan kamu, jadi, kayak, masalah pribadi aku pasti aku akan bisa menyelesaikan dengan caraku sendiri, dan itu juga salah satu hal yang sangat positif ya, di sini juga, aku merasa, kalau kamu tuh juga orangnya, ini ya, dalam artian tuh, apapun akan kamu lakukan ya, selagi pekerjaan itu halal, jadi, kalau mungkin masalah cinta, kamu orangnya gengsi, tapi kalau untuk masalah materi, pekerjaan, ya, kamu itu orangnya apapun ya, apapun akan kamu lakukan, yang penting, menghasilkan keuangan yang halal, jadi itu juga salah satu hal, yang membuat dia itu tertarik banget sama kamu, ya, terpesona banget, gitu ya, seolah-olah gak bisa melepas kamu, oke, kita akan lihat lagi, pancaran aura kamu, yang begitu memukau, yang membuat, dia kepikiran kamu terus, seperti apakah? Kalau dilihat dari energi kartunya, ya, kamu memang yang aku lihat, ketika, ada seseorang yang mencintai kamu, kamu akan memberikan semua hati, harapan, perasaan kamu buat dia, tapi terkadang, ya, ketika kamu sudah memberikan ketulusan, terkadang jalan cinta kamu tidak sesuai dengan apa yang sudah, kamu impi-impikan, gitu ya, terkadang, ya, perjuangan kamu, suka gak dihargai, ya, terkadang juga, ketulusan dan kesetiaan kamu, harus ditukar dengan pengkhianatan, bahkan yang lebih parah, ya, kebaikan kamu ini, sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang memanfaatkan sisi kelemahan kamu, karena jujur saja, aku melihat karakter seseorang yang seperti kamu ini, kamu orangnya gak tegaan, ya, kamu lebih memikirkan kehidupan atau perasaan orang lain dulu, daripada urusan pribadi kamu, jadi kalau bisa disuruh milih ya, biarkan orang lain makan dulu, aku belakangan gak apa-apa, yang penting aku bisa melihat kebahagiaan dari orang sekitar, kamu orangnya seperti itu, tapi terkadang ya, aku ngerasa, apa yang sudah kamu lakukan ini, tidak pernah dilihat oleh orang-orang sekitar, atau orang-orang yang pernah kamu bantu, justru malah mereka cenderung ya, memandang kamu sebelah mata, dan dari situlah ya, pasangan kamu ini menilai bahwa, kamu ini orangnya tulus banget, tulus dalam hal apapun, ya, tulus kepada sesama, termasuk tulus mencintai dia, dan yang paling membuat dia merasa salut sama kamu, ya, kamu ini memiliki sifat yang tidak pendendam, ya, kamu juga orangnya memiliki prinsip, yang bisa dibilang itu gak tegaan gitu ya, kepada siapapun, karena orang ini menilai kualitas kamu dari situ, dia mencintai kamu, dari hati, ya, bukan melihat visi kamu, bukan melihat kelebihan kamu, ya, dia benar-benar melihat kamu itu dari hati, ya, dari kualitas kebaikan kamu itulah, yang membuat kamu sangat berharga di mata dia, walaupun, banyak sekali ya mungkin orang-orang di sekitar kamu, yang memandang kamu sebelah mata, tapi bagi dia kamu adalah seseorang yang sangat spesial, di sini memang yang aku lihat, kamu saat ini jadi pribadi yang menjadi apa ya, menjadi pribadi yang kurang mudah percaya terhadap semua orang baru, gitu ya, karena ini menurut aku suatu hal yang manusiawi ya, karena sering sekali ya, kamu terlalu sering merasakan pengkhianatan, kamu sering sekali merasakan ketidakadilan, jadi wajar saja apabila kamu saat ini kayak jadi gak mudah percaya sama siapapun, gitu ya, kamu hanya percaya sama Tuhan, ya, kamu gak mudah percaya sama siapapun lagi sekarang, termasuk, ya, teman-teman, ya, karena aku melihat banyak sekali orang-orang tuh, ya, dia mendekat di saat dia butuh kamu, dan dia menjauhi kamu di saat dia sudah tidak membutuhkan kamu lagi, gitu ya, sehingga terkadang tuh kayak kamu sering merasa nelangsa ya hatinya, sering merasa sakit banget gitu loh, kenapa sih di saat aku ini selalu ada gitu ya buat mereka, tapi di saat aku butuh mereka, dia gak ada, dia terlalu asik dengan dunia dia sendiri, gitu ya, terus juga di sini sih, aku ngerasa kalau kamu ini orangnya, selain menggunakan perasaan ya, kamu orangnya menggunakan logika, artinya, kamu memiliki potensi diri yang gak dimiliki orang lain, misalkan ya, kamu orangnya bisa atur keuangan kamu sendiri, kamu orangnya bisa tahu ya, apa yang harus kamu rubah, dan apa yang kamu harus pertahankan, gitu ya, kemudian juga, kamu orangnya realistis, gak suka banyak drama, gitu ya, terus yang lebih penting juga, kamu ini orangnya gak suka gaya head-down ya, artinya, yaudah gitu ya, kalau memang, kamu suka sama aku yang seperti ini, yaudah gitu ya, terima aku dengan keadaanku yang seperti ini, tapi kalau kamu mencari seseorang yang sempurna, ya silahkan cari yang lain, karena, kamu itu tipe-tipe seseorang yang tidak bisa, apa ya, dalam artian itu, menjadi diri orang lain untuk dicintai dia, gitu ya, karena, kamu dengan versi kamu sendiri yang penuh dengan kesederhanaan, dan kamu juga orangnya gak suka terlalu bermewah-mewahan, karena, kamu ini punya prinsip ya, daripada hidup dibuat berfoya-foya, lebih baik untuk kehidupan jangka panjang, karena hidup gak cuma sekarang aja, masih ada tahun sekarang, tahun depan, dan tahun berikutnya, gitu ya, aku akan lihat lagi, pancaran aura persona kamu, yang memukau, yang membuat, dia, begitu kepikiran kamu terus, kita lihat ya, kira-kira, aura yang seperti apakah, hmm, jika dilihat ya, aku sering merasa ya, bahwa, kamu sering banget, mengalami, ketidaktenangan di dalam hubungan, ya, kamu sering, dihadirkan cinta yang indah di awal, tapi pada akhirnya, hubungan yang kamu jalani, menyakitkan, dan itu sudah, sering sekali terjadi di dalam kehidupan kamu, gak cuma satu dua kali aja, tapi sering banget gitu ya, sehingga membuat kamu kayak seolah-olah, jadi tidak percaya lagi sama yang namanya cinta sejati, karena ya, cinta itu indah di awal, tapi begitu menyakitkan di akhir, gitu ya, dan itu sering banget, kamu alami, ya, di saat kamu sudah berjuang, di saat kamu sudah berusaha terus mencintai dia, tapi terkadang orangnya suka, pergi, tanpa sebab dan alasan yang jelas, kalaupun tidak ya, pasangan kamu sering sekali tidak jujur, yang pada akhirnya membawa, dia kepada pengkhianatan, itu sering sekali kamu alami, sampai pada akhirnya ya, aku melihat, di sini kamu orangnya memang terlalu baik, ya, sama orang, kamu orangnya terlalu suka memaafkan, ya, sehingga terkadang, sifat kebaikan kamu itulah, yang suka dimanfaatkan sama masa lalu-masa lalu kamu, sampai pada akhirnya ya, kamu ketemu dengan orang yang baru, yang bisa jauh lebih menyayangi kamu, menghargai kamu, karena dia melihat ya, ada persona daya tarik tersendiri dari kamu, dia bisa menilai kalau kamu ini orangnya memang tulus ya, terkadang memang orang tulus itu, suka sekali dipermainkan daripada seseorang yang memang suka modus, gitu ya, dan itu terjadi di dalam kehidupan kamu, tapi pasangan kamu yang sekarang, dia menyadari hal itu semua, dan dia bisa menilai kualitas kamu, bahwa ya kamu ini memang orangnya baik, kamu orangnya memang bersungguh-sungguh dalam mencintai, dan yang membuat dia semakin cinta, dan gak bisa melupakan kamu adalah, ya, karena kamu orangnya perhatian gitu ya, perhatian banget sama dia, karena di sini kalau dilihat-lihat ya, kamu memang lebih ini ya, bisa dibilang tuh ketika kamu sudah menemukan titik ternyaman kamu, kamu akan berusaha baik gitu ya, sama dia, sama keluarganya, kemudian kamu juga akan lebih memperhatikan dia, seperti kamu memperhatikan suami kamu, ataupun istri kamu gitu ya, jadi walaupun kamu sama dia masih belum ada ikatan pernikahan, ya, tapi rasa sayang yang kamu berikan ini, seolah-olah kayak sudah memberikan kasih sayang kepada pasangan sah kamu, gitu, terus di sini aku juga melihat, kamu tuh orangnya gak egois, ya, aku melihat kamu orangnya gak egois, kenapa gak egois, ya, karena kalau kamu orangnya egois, ya tentunya, banyak seseorang yang, apa ya, dalam artian tuh, di awal, gak sampai memanfaatkan kamu, ya, dia udah kabur, tapi di sini kan konteksnya kamu yang sering ditinggalkan, jadi, ya, aku merasa kalau kamu ini orangnya, kayak lebih memikirkan orang lain dulu ya, lebih mementingkan kepentingan umum dulu, daripada urusan pribadi kamu, daripada urusan pribadi kamu, aku juga melihat ya, kalau di sini kamu itu orangnya memang baperan, ya, dari sifat kebaperan kamu itulah, yang terkadang, memunculkan sifat rasa gak tegaan kepada siapapun, baik orang lain, keluarga kamu, maupun pasangan kamu sendiri, karena di sini aku melihat ya, beberapa di antara kamu tuh sebenarnya sering banget, dimintain tolong ya, sama mungkin mantan-mantan kamu, ya, masalah-masalah kamu, dan kamu gak bisa menolak, misalkan, pinjam materi, pinjam uang, minta pulsa gitu ya, kamu gak ngerasa aja, kalau kamu dimanfaatkan gitu ya, karena ya ada unsur kebaikan kamu itu, yang gak tegaan ya, sehingga ya selagi kamu bisa membantu, ya kamu akan bantu ya, dengan kemampuan kamu sendiri, terus juga di sini sih, aku ngerasa, kamu orangnya bisa diajak untuk komitmen dan serius, gitu ya, kenapa demikian, ya aku bisa merasa, kalau, kamu sama dia, ini ya, bisa dibilang kalau kamu sama dia, memiliki, satu tujuan ya, satu tujuan yang sama, yaitu menginginkan, suatu hubungan, yang jangka panjang, jadi bukan yang buat just having fun, ya buat senang-senangan aja, tidak ya, karena memang di sini yang aku lihat tuh, kamu punya mimpi ya, kalau bisa ini adalah hubungan yang terakhir kamu, yang bisa membawa kamu kepada keseriusan, jadi seperti itu, oke, kita akan lanjut lagi ya, kita akan lihat, pancaran, aura, persona kamu apakah, yang begitu memukau, ya, di mata dia, sehingga membuat, dia kepikiran kamu terus, kita lihat dulu ya, oke, wow, kamu termasuk, salah seseorang, yang, bisa dibilang, kamu orangnya tulus dalam mencintai, cinta kamu juga gak sengah-sengah, kamu orangnya bersungguh-sungguh, ketika diajak, untuk berkomitmen, dan yang jelas, kamu memiliki pola fikir, yang sangat dewasa, yang menunjukkan, kalau kamu seorang perempuan, ya, berarti sisi keibuan kamu, kalau kamu seorang laki-laki, ya, berarti menunjukkan kualitas sisi kebapaan kamu, dari hal itulah, dia merasa bahwa kamu ini, pribadi yang sudah cukup matang, pikirannya, sudah cukup dewasa, dan sangat layak untuk dia perjuangkan, disini memang, aku merasa, walaupun terkadang, kamu ini orangnya suka cemburuan, suka curigaan sama dia, tapi dia sayang sama kamu, gitu ya, karena, dia seolah-olah, ya, menemukan kamu ini, bagaikan kamu ini adalah seseorang, yang memang sudah dikirimkan semesta, untuk, mendampingi dia, selamanya, gitu ya, itulah, alasan kenapa, ya, dia selalu kepikiran terus sama kamu, ya, dia sayang banget sama kamu, bahkan disini yang aku lihat tuh, rasa sayang dia ke kamu ini, rasa sayang yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu-masa lalunya, gitu ya, terus, disini aku juga bisa melihat ya, kalau kamu sama dia ini sebenarnya memiliki satu kisah yang sama, ya, dimana, kamu dulu mungkin pernah merasa dihianati, disakiti, sama masa lalu-masa lalu kamu, dan dia pun juga sama ya, pernah juga mengalami kehidupan cinta yang tidak indah, sampai pada ininya tuh, kalian dipertemukan, ya, memiliki, kisah story ya, dulunya yang sama, sehingga membuat, ya, seolah, kamu gak bakal menyakiti dia, karena kamu udah tahu rasanya disakiti seperti apa, dan dia juga gak bakal menyakiti kamu, karena dia sudah tahu, rasanya disakiti itu kayak apa, gitu ya, disini aku juga bisa merasakan ya, kalau, kamu juga tipikal seseorang yang suka dengan kejujuran, karena bagaimanapun juga, kayak kamu ini masih, mengedepankan prinsip jujur, karena bagaimanapun juga, jujur itu yang paling utama dalam hal apapun, baik pekerjaan, baik hubungan, ya, rasa kejujuran itu sangat dibutuhkan, itulah yang membuat dia itu, ngerasa seneng, bahagia banget, ya, menjalani hubungan bersama kamu, karena ya, selama kamu menjalani hubungan sama dia, walaupun gak 100% jujur ya, tapi, kamu masih lebih sering mendominasi rasa kejujuran kamu, gitu ya, karena, ya bagaimanapun juga, kalau kita, ingin pasangan kita jujur ya, kita harus bisa jujur dan terbuka sama dia, itulah prinsip kamu, yang membuat dia, sangat mencintai kamu, ya, seolah, ingin sekali membawa hubungan ini, ke titik yang lebih indah, ke titik yang lebih serius, oke, terus juga disini sih, aku ngerasa ya, kamu tipikal seseorang yang, suka pekaan, ya, suka pekaan itu dalam artian ya, ketika misalkan pasangan kamu, ada suatu hal yang tidak dia sukai, tapi dia gak berani ngomong sama kamu, kamu itu orangnya perasa, gitu loh, tahu, oh berarti, aku gak boleh gini, aku gak boleh gitu, karena secara gak langsung bisa membuat, dia sedih gitu ya, ataupun marah, kecewa gitu ya, jadi kayak tanpa harus, ngomong, ngomong panjang kali tinggi kali lebar, ya, kayak kamu ini sudah, pikiran kamu udah merasa tergerak gitu ya, kayak udah peka, udah ngerasa gitu ya, dengan kode gitu aja, kayak kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan, gitu, ya, oke, kita akan lihat lagi, ya, pancaran aura pesona kamu, yang begitu memukau di mata dia, membuatnya cinta mati, dan kepikiran kamu terus, ya, jadi aura yang seperti apakah, yang memukau di mata dia, sehingga membuat dia kepikiran kamu terus, ya, oke, disini aku melihat ya, kalau bagi dia, kamu adalah keberuntungan hidupnya dia, dimana dia bisa menilai, ya, kamu adalah keberuntungan hidupnya itu dari, cara kamu menyayangi dia, yang berbeda daripada, masa lalu-masa lalunya dulu, karena disini yang aku lihat tuh, ya, kamu tuh orangnya terkadang cerewet, ya, tapi cerewet kamu ini, cerewet untuk hal yang positif, artinya untuk, kebaikan dia, misalkan mengingatkan dia tentang ibadah, mengingatkan dia tentang kesehatan, ya, apapun larangannya, misalkan gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, dan dia sangat merasa bahagia banget, loh, karena, cerewetnya kamu ini adalah cerewet yang positif, ya, dan kamu ini juga, tipikal seseorang yang tidak suka, membandingkan dia dengan yang lain, karena terkadang kan ada, seseorang yang suka membandingkan pasangannya dengan masa lalunya atau siapapun, tapi kamu ini orangnya berbeda, karena memang prinsip kamu, ya, ketika kamu sudah membangun, menjalin sebuah komitmen, maka bagaimanapun juga, kamu harus siap, ya, sudah siap, menerima apapun kekurangan maupun kelebihan dia, ya, dan hal itu ada di dalam diri kamu, ya, sehingga membuat dia merasa sayang banget, ya, cinta mati banget sama kamu, gitu, terus, selain itu juga terlihat, ya, kalau, kamu orangnya masih memiliki iman, ya, jadi kayak senakal-nakalnya kamu, sebagaimanapun juga keadaan kamu saat ini, tapi kayak kamu masih punya pegangan iman, ya, sehingga membuat, ya, dia, kamu ini sangat menarik banget di mata dia, karena di zaman yang sekarang, terkadang kan banyak seseorang yang jauh banget, ya, sama Tuhan, jauh banget sama yang di atas, ya, cuma mementingkan duniawi tanpa memikirkan kehidupan dia kelak, ya, tapi kamu ini orangnya berbeda, kayak kamu masih punya pedoman iman, jadi kayak kamu itu tahu batasan apa yang boleh kamu lakukan dan apa yang tidak, tentu, ya, bagi dia ini adalah hal yang positif, gabar yang mengembirakan, karena memang yang dia cari, ya, bukan seseorang yang cuma bisa diajak untuk menjalani hubungan cinta, tapi juga bisa menuntun pasangannya ke arah yang lebih positif lagi, dan itu semuanya ditemukan ada pada kamu, ya, sehingga, ya, kamu ini memiliki nilai kualitas banget gitu ya, terus kita lihat lagi, pancaran aura persona kamu, yang begitu memukau, yang membuat dia cinta mati dan kepikiran kamu terus, oke, kita lihat dulu ya, disini, Clarissa akan ambil satu kartu, oke, kalau dilihat dari energi kartunya, kamu termasuk seseorang yang sangat sabar, menghadapi sikapnya dia yang terkadang temperamental egois dan keras kepala, gitu ya, walaupun memang, ya, kayak seolah-olah dia ini masih belum bisa menjadi versi terbaik dia buat kamu, tapi setidaknya, yang membuat dia merasa sangat salut banget sama kamu, ya, kamu orangnya ini kayak bisa memahami dia, bisa memaafkan dia, walaupun dia berbuat salah, ya, walaupun dia pernah menyakiti perasaan kamu, tapi dengan kebesaran hati kamu, kayak kamu ini masih bisa memaafkan dia, walaupun memang disini, ya, kamu sama dia disini ada perbedaan usia yang begitu jauh, perbedaan pola pikir dan perbedaan karakter, ya, tapi, kamu sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal tersebut, kamu bisa mengimbangi dia apa adanya, dan yang terpenting tuh, cinta kamu ke dia gak setengah-setengah, ya, benar-benar, cinta yang tulus dari hati, cinta yang tanpa memandang materi ataupun jabatan, ya, sehingga membuat, ya, dia merasa bersyukur banget, karena semesta sudah menghadirkan seseorang yang sespesial kamu, walaupun memang, ya, terkadang hubungan kamu cenderung rumit, tapi kayak kamu masih berusaha sabar, karena kamu yakin bahwa nanti, semesta pasti akan memberikan, jawaban atau kado yang spesial buat kamu, karena memang bagaimanapun juga, apabila kamu bisa bersabar, maka hasilnya akan indah, dan gak selamanya, ya, dia akan seperti ini, pasti akan ada momen, dimana dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan lebih sayang sama kamu, gitu ya, saat ini aja beberapa diantara mereka, sepertinya sudah mulai menyadari, ya, kalau kamu ini begitu berharga, ya, kalau kamu ini, ya, begitu spesial, yang membuat dia selalu kepikiran kamu terus, dan cinta mati sama kamu, gitu ya, kita lihat lagi, pancaran aura persona kamu, yang begitu memukau di mata dia, membuatnya cinta mati sama kamu, pancaran aura apakah, yang memukau di mata dia, kita lihat dulu, kalau dilihat dari energi kartunya, aku ngerasa, kalau kamu ini pribadi yang cukup kuat, yang cukup kuat, menjalani kerasnya kehidupan, karena memang di sini, yang terbaca ya, kamu sudah sering banget ya, sudah banyak banget melewati pahit manisnya kehidupan, tapi kamu kayak masih, bisa berdiri sampai detik ini, yang artinya, hal itulah yang menentukan, kualitas kamu, gitu loh, karena di sini kan, yang aku lihat ya, kamu orangnya gak mudah mengeluh, ya, kamu orangnya berpikir realistis ya, daripada terlalu banyak mengeluh, lebih baik kamu berpikir bagaimana cara, agar kamu bisa, segera keluar, atau terbebas dari masalah yang sedang kamu hadapi, kamu memang orangnya seperti itu, dan aku juga bisa merasakan, kalau kamu ini orangnya bijaksana, kamu juga orangnya, bisa menemani dia di dalam situasi apapun, ya, jadi itu juga, membuat dia merasa bucin banget sama kamu, dia merasa cinta banget sama kamu, gitu loh, karena, ya bagi dia, kamu ini berbeda, ya, daripada orang pada umumnya, dia merasa, lovely banget sama kamu, gitu ya, karena, terkadangan ada seseorang, mau menemani aja, di saat dia sedang bahagia, dan akan ditinggalkan, di saat dia sedang berada di posisi bawah, tapi, kamu ini orangnya berbeda, ya, kamu siap ada di samping dia, dalam situasi apapun, walaupun terkadang ya, dia selalu tidak ada ya, di saat kamu membutuhkannya, gitu, yang terpenting, ya, aku melihat, kalau di sini tuh, kamu nantinya akan indah sama dia, karena sudah banyak sekali, ujian yang benar-benar sudah kamu lewati dengannya, ya, mulai dari berantem, mulai dari perbedaan prinsip, perbedaan pola fikir, ya, yang akhirnya menyatukan kalian, ya, pada hal yang sama-sama saling memahami satu sama lain, gitu ya, karena kayak kalian sudah, nantinya sudah capek, ya, harus berdiling dengan perbedaan sifat, perbedaan karakter, ya, seperti itu, ya, kita akan lihat lagi, pancaran aura kamu, seperti apakah, yang memukau di mata dia, sehingga membuat dia, cinta mati, dan kepikiran kamu terus, kita lihat dulu, kalau dilihat-lihat ya, disini dari energi kartunya, aku merasa bahwa, kamu orangnya, ya, kayak lebih suka, ini ya, dalam artian tuh, menyibukkan diri untuk hal yang positif, ya, daripada, menghabiskan waktu kamu, untuk hal-hal yang negatif, memang sih, ya, kayak kamu ngerasa, bahwa hidup kamu ini, masih kurang sempurna, di mata pasangan kamu, ya, mungkin, kamu kurang ideal lah, gitu ya, kurang glowing, ataupun kurang bagaimana ya, cuman, aku melihat ya, dengan kamu hadir, seperti versi kamu saat ini, dia aja udah ngerasa, bersyukur banget loh, gitu ya, dia udah ngerasa sayang banget, udah ngerasa cinta banget, gitu ya, jadi, ya, kesederhanaan kamu itulah, yang sebenarnya membuat, dia ngerasa sayang sama kamu, gitu ya, di sini memang yang aku rasakan, ya, akhir-akhir ini, kamu sepertinya sedang, ada konflik sama dia, terutama, ya, mungkin masalah perbedaan tersebut, tapi, aku yakin ya, bahwa, sebenarnya, kalau orang ini tuh, ngerasa takut kehilangan kamu, memang, aku melihat dia ada rasa gengsi yang besar, tapi sebenarnya, jika ditanya, ya, lewat energi, orang ini tuh, gak akan sanggup, apabila dia harus, kehilangan kamu, karena bagaimanapun juga, yang aku lihat, kamu adalah seseorang yang, penting bagi hidupnya, kamu adalah seseorang yang, bisa dibilang tuh apa ya, membuat dia bisa, percaya sama kamu, gitu ya, terus juga di sini, aku ngerasa, yang membuat dia terpesona sama kamu tuh, ya, kamu orangnya suka, ini ya, berkorban, suka berjuang, selagi pasangan kamu, layak untuk kamu perjuangkan, bahkan di sini yang aku lihat ya, kamu ini orangnya suka berjuang, tuh gak setengah-setengah, artinya, ya, ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan mencintai banget, ya, dan begitu pula, ketika kamu memperjuangkan hubungan, ya, perjuangan kamu gak akan setengah-setengah, gitu ya, karena, di sini aku melihat, kalau kamu ini, memiliki mimpi dan impian yang besar, gitu ya, terus di sini juga bisa terbaca ya, kalau, kamu juga orangnya bisa menjaga hati, ya, walaupun kamu hubungannya LDRan sama dia, tapi, aku bisa merasakan ya, kalau kamu ini, orangnya bisa membatasi interaksi kamu, dengan lawan jenis kamu, di sekitar kamu, gitu ya, jadi, kayak kamu ini orangnya gak terlalu welcome, ya, kepada lawan jenis kamu, itulah yang membuat, dia merasa tertarik, ya, dan tertantang sama kamu, karena kan terkadang seseorang, zaman sekarang, ya, mereka suka welcome, gitu ya, sehingga terkadang memicu rasa kecemburuan, yang berakhir kepada, berakhirnya suatu hubungan, nah, jadi seperti itu ya, oke, terima kasih banyak banget ya, disini buat teman-teman semuanya, yang sudah menyimak readingan aku, mulai dari awal sampai akhir, mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat, energi yang positif, bagi teman-teman semuanya, ingat ya, readingan ini jangan, ditelan bulat-bulat, alangkah lebih baiknya, kita telah ah terlebih dahulu, ambil sisi positifnya, dan buang sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua, yang terjadi kepada Tuhan yang maha semesta, ya, jadi, lebih bijak lagi ya, dalam mengambil keputusan, ambil sisi positifnya saja, ya, dan lebih menyerahkan apapun semua, yang terjadi kepada Tuhan, oke, bagi kamu yang mau, personal reading, konsultasi, coaching, bisa hubungi saja, kontak WN-nya Clarissa, yang ada di bawah deskripsi video ini, atau yang ada di, pojok kiri atas, saya Clarissa, pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, di video-video selanjutnya, dengan tema yang berbeda, bye-bye,